dia udah ikhlas gue ya amin ya mudah-mudahan dia udah udah ikhlas akunya Fatim dulu kenapa ya kan itu aja gue nyadi kali ya tadi bapak dengar waktu neng rosa bicara sama bu lewi bicara apa pak sebenernya ada apa sih barusan sama Natomi ya enggak apa-apa tuh pak eh ya apa-apa tuh sih pak maaf pak Siva kurang paham maksud bapak eh kamu itu jangan keduluan lagi kayak sama Ana Faang sekarang sama Natomi kamu harus gelap cepat Siva sama Bang Tommy iya kenapa tapi pak insya Allah dia mah soleh baik cuman memang agak kebanyakan ngomong Assalamualaikum Waalaikumsalam kebetulan pasti diomongin dateng hahaha ini tanda-tanda sih pak hahaha maaf ini ada api ah Natomi kapan dateng ah baru juga dateng ini mau masuk ke dalem oh eh Natomi ah saya mau tanya bukan pak pak ini urusan bapak hahaha iya iya Pak Said mau nanya apa kalau bisa saya jawab saya jawab Pak Said hari ini kan ah Napa Ang akan melamar Neng Fatin ah kalau Natomi kapan rencananya mau melamar topodol ini ruangan untuk merias diri silahkan antum merias sebelum ke acara tapi sepertinya saya emang gak usah diri ya semang faru perlu dan ini aturan dari WO jadi tolong ikuti saja Bang Faang Ana hanya meneruskan bang Faang anggota lo tasnya disitu ya bang Faang nah ya ya bang terima kasih banyak ya sama-sama sama-sama kalau gitu Bang Apoi Bang Ovi aneh-anterin ya aneh ke aula ngapain ke tempat ruang tunggu ke mana aula Bang Apoi ngapain Ketempat uang tunggu Motong sapi Ang Gue tinggal ya Waalaikumsalam Mana Sini Mana Sini Assalamualaikum Waalaikumsalam Maaf Bang Bang Saya ditukahin bule Untuk ngurus baju Bang Bang Iya Ada Baju buat acaranya dibawa kan Bang? Dibawa Nanti saya terdekat lagi ya Bang Iya Kalau gitu saya permisi dulu ya Bang Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Anda enggak apa apa Anda enggak apa apa Eh Eh dia mau belaga tegar kayak gitu, ha? Sampai dia jatuh, ambruk, dan tidak bisa bangkit lagi. Baru kita gotong. Sulah, ada pente. Kita enak aja. Endi aja. Anak agak. Mak! Badan gadang, otak sakiti. Malas, wang! Ayo, ayo. Ayo, silakan. Silakan diminum kopinya, Faheri. Terima kasih, Mang Dharma. Akhirnya, bisa ngopi juga. Saya sedih, Pak Ustadz, kemalingan. Semua yang kita punya, itu hanya titipan Allah, Faheri. Jadi sekali waktu, Allah pasti minta titipannya. Kita nggak boleh merasa kehilangan, harus ikhlas. Maaf, Pak Ustadz. Saya belum sampai situ. Buat saya, kehilangan itu sangat menyakitkan. Itu artinya Allah lagi sayang sama, Pak Ustadz. Jangan bercanda, Pak Ustadz. Kalau Allah sayang sama saya, seharusnya Allah jagain harta saya. Apa Pak Ustadz pernah nitipkan harta Pak Ustadz sama Allah? Ya enggak lah, Pak Ustadz. Allahnya aja nggak kelihatan. Gimana mau bilangnya? Saya udah kehilangan begini aja. Di mana Allah? Bantu saya? Hmm, enggak. Itu yang tadi saya bilang, Pak Ustadz. Jangan bercanda. Barusan, Allah udah bantu Pak Heri. Masih bisa diberi kesempatan masak di dapur mes sama Allah. Harusnya, bantuannya jangan itu. Mau saya diganti atau dikembalikan lagi barang saya yang hilang. Insya Allah, apa yang sudah hilang dari Pak Heri akan diganti dengan yang lebih baik lagi. Asal Pak Heri, tahu akal. Akan. Kalau akan, berarti bisa kapan-kapan dong. Saya maunya sekarang, Pak Ustadz. Yolah, Rereh. Pelan-pelan, Rereh. Astaga. Gini aja nggak kuat, lu. Ini dulu gue bantu ngotongin. Pelan-pelan, Rereh. Aduh, abang lagi nyampe. Ayo! Hehehe. Pesin, pesin, pesin. Ayo. Kok lo lupa ade sih yang ngangkut galon? Emang santri lakinya pada kemana? Santri yang lainnya juga lagi pada sibuk. Jadi kita yang ngangkat, Bang Ovi. Keburu aus gue. Yaudah, biarin gue aja yang ngisi. Makasih, Bang Ovi. Ust. Eh, belakang. Tak bisa diambil minumnya. Makasih. Makasih. Eh? Bunga denger? Makasih. Makasih. Powerful. Catering sudah siap berapa persen? Masih 50 persen, Wan. Ya, Her. Kalau anak hitung-hitung, Waktu menuju makan siang masih ada sekitar 3 jam. Apakah waktu 3 jam itu cukup untuk membuat catering siap 100 persen? Insya Allah, cukup, Wan. Beberapa menu masih dalam pengantaran. Ya, Her. Kalau ada apa-apa, jangan suka-sukaan laporan, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu. Hah? Bukannya kita hanya ditugaskan menerima tamu. Kenapa sekarang Catering jadi urusan Wan Farouk juga? Jangan-jangan, Genteng bocor, Jalanan bolong, Pintu rusak, Piamiring juga jadi urusan Wan Farouk. Gak repot jadinya. Shhh. Mau dibiarin aja gak apa sih, Man? Ini mumpung Wan Farouk lagi seneng. Kalau lagi satres, Pasti dia pingsan. Ini dia mau gotong. Ha? Uang saja yang gotong. Ambo cuma bantu doa. Ih, enak aja. Eh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sarangasya. Kamai jumpa. Kami jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Saya dengar neraka aja males. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.